Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami yang meng-upload. 50 hadis palsu populer. Hadis-hadis lemah, doif, yang tersebar di kalangan kaum muslimin banyak sekali. Hadis doif bukanlah berasal dari Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Namun penyampaian ini bukan bermaksud membantah hujah saudara sesama muslim yang menjadikan hadis ini sebagai pegangannya. Karena selama hadis doif atau hadis palsu tersebut tidak bertentangan dengan syariat bahkan mungkin dapat membantu meningkatkan iman, tentu bisa diterima sebagaimana untayan kata nasihat atau motivasi. Satu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Hadis doif, lemah, apalagi palsu, tidak boleh dijadikan dalil dan hujah dalam menetapkan suatu akidah dan hukum syari di dalam Islam. Demikian pula, tidak boleh diyakini hadis tersebut sebagai sabda Nabi salallahu alaihi wasalam. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radiyallahu anhu, dari Nabi Rasulullah salallahu alaihi wasalam, beliau bersabda. Tuntutlah ilmu, walaupun di negeri Cina. Hadis riwayat, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, 207 per 2, Abu Nuwaim dalam Ahbar Asbihan, 2 per 106, Al-Hatib dalam Tarikh Bagdad, 9 per 364, Al-Bayhaqi dalam Al-Mathol, 241 per 324, Ibnu Abdul Bar dalam Al-Jami, 1 per 7 sampai 8, dan lainnya. Semuanya dari jalur Al-Hasan bin Atiyah, ia berkata, Abu Atikah Torif bin Sulaiman telah menceritakan kami dari Anas secara marfu. Ini adalah hadis doif jidan, lemah sekali, bahkan sebagian ahli hadis menghukuminya sebagai hadis batil, tidak ada asalnya. Ibnu Jauzi Rohimahullah berkata dalam Al-Mauduat, 1 per 215 berkata, Ibnu Hiban berkata, hadis ini batil, tidak ada asalnya. Oleh karena ini, ulama Arif Rohimahullah menilai hadis ini sebagai hadis batil dan lemah dalam Ad-Do'ifah, 416. Asuyuti dalam Allah Ali, Al-Masnuah, 1 per 193, menyebutkan dua jalur lain bagi hadis ini, barangkali bisa menguatkan hadis di atas. Ternyata, kedua jalur tersebut sama nasibnya dengan hadis di atas, bahkan lebih parah. Jalur yang pertama, terdapat seorang rawi pendusta, yaitu Ya'qub bin Ishaq al-Asqolani. Jalur yang kedua, terdapat rawi yang suka memalsukan hadis, yaitu Al-Juwaibari. Ringkasnya, hadis ini batil, tidak boleh diamalkan, dijadikan hujah, dan diyakini sebagai sabda Nabi Rasulullah s.a.w. 2. Tuntutlah duniamu, beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup akan selamanya dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Ini bukanlah sabda Nabi Rasulullah s.a.w., walaupun mashhur di lisan kebanyakanmu balik. Hadis ini diriwayatkan dua sahabat. Namun, kedua hadis tersebut lemah karena di dalamnya terdapat inkito, keterputusan antara rawi dari sahabat dengan sahabat Abdullah bin Amer. Satunya lagi, cuma disebutkan oleh Al-Qurtubi, tanpa sanat. Oleh karena itu, ulama Arif Mendoifkan melemahkan hadis ini dalam silsilah al-ahadis ad-do'ifah nomor 8. 3. Surat Yasin Hatinya Al-Quran Banyak hadis-hadis yang tersebar di kalangan masyarakat menjelaskan keutamaan-keutamaan sebagian surat-surat Al-Quran, namun sayangnya, banyak di antara hadis itu yang lemah, bahkan palsu. Sesungguhnya segala sesuatu memiliki hati. Sedang hatinya Al-Quran adalah surat Yasin, barang siapa yang membacanya, maka seakan-akan ia telah membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Hadis Riwayat, Ad-Tirmidzi dalam As-Sunan, 4 per 46, dan Ad-Darimi dalam Sunannya, 2 per 456. Hadis ini adalah hadis maudu, palsu, karena dalam sanatnya terdapat dua rawi hadis yang tertuduh dusta, yaitu Harun Abu Muhammad dan Mukotil bin Sulaiman. Karenanya, ahli hadis zaman ini, yaitu Syaih Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rohimahullah menggolongkannya sebagai hadis palsu dalam kitabnya As-Sil-Sila Ad-Do'ifah, nomor 169. 4. Perselisihan umatku adalah rahmat. Sudah menjadi takdir Allah Azza wa Jalla, adanya perpecahan di dalam Islam dan memang hal tersebut telah disampaikan oleh Rasulullah S.W.A.W. Di negara kita sendiri, sekte-sekte dan aliran sesat yang menyandarkan diri kepada Islam sudah terlalu banyak. Apabila kita memperingatkan dan membantah kesesatan aliran-aliran tersebut, maka sebagian kaum muslimin membela aliran-aliran tersebut, mereka berdalil dengan hadis berikut. 5. Perselisihan umatku adalah rahmat padahal hadis ini doif, lemah, bahkan tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Ulama Arif Rohimahullah berkata, hadis ini tak ada asalnya. Para ahli hadis telah mengerahkan tenaga untuk mendapatkan sanatnya, namun tak mampu. Dari segi makna, hadis ini juga batil. Ibn Hazm Rohimahullah dalam Al-Ihkam 5 per 64 berkata, Ini merupakan ucapan yang paling batil, karena andaikan ikhtilaf, perselisihan, itu rahmat, maka kesepakatan adalah kemurkaan, karena di sana tak ada sesuatu kecuali kesepakatan dan perselisihan, tak ada sesuatu kecuali rahmat atau kemurkaan. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal robnya. Di sini ada sebuah hadis yang palsu dan tidak ada asalnya, namun sering digunakan oleh sebagian orang sufi untuk menguatkan kesesatan mereka. Hadis itu berbunyi. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia akan mengenal rob, Tuhan,nya. Ulama Arif Rohimahullah dalam Ad-Do'ifah 1 per 165 berkata, Hadis ini tidak ada asalnya, Ad-Do'ifah 1 per 165, An-Nawawi berkata, Hadis ini tidak sabit, tidak sahih, Al-Makoshid 198, oleh As-Sahawi. As-Suyuti berkata, Hadis ini tidak sahih, Lihat Al-Qa'ul Asbah 2 per 351 Al-Hawi. Ringkasnya, Hadis ini merupakan hadis palsu yang tidak ada asalnya, Oleh karena itu, seorang Muslim tidak boleh mengamalkannya, dan meyakininya sebagai sabda Nabi Rasulullah SAW. 5. Keutamaan menamatkan Al-Quran Membaca Al-Quran apalagi menamatkannya merupakan keutamaan besar bagi seorang hamba, karena setiap hurufnya diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Keutamaan tersebut telah dijelaskan dalam beberapa hadis, tetapi bukan hadis berikut karena hadisnya palsu. Bunyi hadis palsu ini. Jika seorang hamba telah menamatkan Al-Quran, maka akan bersolawat kepadanya 60.000 malaikat ketika ia menamatkannya. Hadis Riwayat, Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, 1 per 1 per 112. Hadis ini palsu disebabkan oleh rawi yang bernama Al-Hasan bin Ali bin Zakaria, dan Abdullah bin Saman, kedua orang ini adalah pendusta, biasa memalsukan hadis. Ulama Arif Rohimahullah menyatakan kepalsuan hadis ini dalam Ad-Do'ifah 2550. 6. Macam-macam wanita Di dunia ini wanita ini bermacam-macam jenisnya. Ada yang seperti kantong plastik, setelah dimanfaatkan dibuang. Ada juga yang sama sekali tidak ada manfaatnya, bahkan merusak yang lain. Namun, yang terbaik adalah wanita yang banyak memberi manfaat bagi dirinya dan orang lain, terutama suami. Dia membantu diri dan suaminya di atas ketaatan. Konon kabarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Wanita-wanita itu ada tiga macam, kelompok wanita seperti bejana, ia hamil dan melahirkan, kelompok wanita seperti koreng, yaitu kudis, kelompok wanita yang amat penyayang dan banyak melahirkan, serta membantu suaminya di atas keimanannya. Wanita ini lebih baik bagi suaminya dibandingkan harta simpanan. Hadis Riwayat, Tamam Ar-Razi dalam Al-Fawaid, 206 per 2. Namun sayangnya, hadis ini adalah hadis doif munkar, karena ada seorang rawi yang bernama Abdullah bin Dinar. Dia adalah seorang rawi yang munkar hadisnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al-Ilau, 2 per 310. Jadi, hadis ini tidak boleh dianggap sebagai sabda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karenanya, ulama Arif Rahimahullahu memasukkan hadis ini dalam silsilah hadis doif dalam Ad-Do'ifah, 714. 7. Memandang wanita cantik, memiliki pandangan yang tajam dan penglihatan yang jernih merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga terkadang seseorang menempuh berbagai cara untuk memperoleh penglihatan yang tajam. Dan mungkin juga ada di antara kaum muslimin yang sering sekali memandang setiap wanita yang cantik dengan tujuan mempertajam penglihatannya, beramal dengan hadis berikut. Memandang wajah wanita cantik dan yang hijau-hijau menambah ketajaman penglihatan. Hadis Riwayat, Abu Nuwaim dalam Hiya Al-Auliyah, 3 per 201 sampai 202, dan Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, 4 per 106. Hadis ini maudu, palsu karena dalamnya ada rawi yang doif dan tidak ditemukan ada seorang ahli hadis yang menyebutkan biografinya. Rawi itu ialah Ibrahim bin Habib bin Salam Al-Maki. Karenanya, Az-Zahabi berkata, Hadis ini batil, Ibn Al-Koyim dalam Al-Manar Al-Munif berkata, Hadis ini dan semisalnya adalah buatan orang-orang sindik, munafik, lihat Ad-Do'ifah, 133. 8. Menjaga mata ketika jima, bersetubuh, melihat kemaluan istri ketika berhubungan adalah boleh berdasarkan hadis-hadis sahih, ada pun hadis yang berbunyi. Apabila seorang di antara kalian berhubungan dengan istrinya atau budaknya, maka janganlah ia melihat kepada kemaluannya, karena hal itu akan mewariskan kebutaan. Hadis Riwayat, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, 2 per 75. Maka hadis ini adalah palsu karena dalam sanatnya terdapat Bakiyah Ibnu Luwalid. Dia adalah seorang mudalis yang biasa meriwayatkan dari orang-orang pendusta sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hiban. Lihat Ad-Do'ifah, 195. 9. Merayu istri. Bercumbu dan merayu istri adalah perkara yang dianjurkan oleh Nabi Rasulullah S.A.W. Namun, jangan kita tertipu dengan hadis palsu berikut ini. Hiasilah majelis istri-istri kalian dengan rayuan. Hadis Riwayat, Ibnu Adi dalam Al-Kamil Fi Addu'afa'a, 6 per 130, dan Al-Khotib dalam tarikh Baghdad, 5 per 280. Hadis ini palsu karena dalam rawi hadis ini terdapat Muhammad bin Ziyad al-Yaskuri. Dia seorang pendusta lagi suka memalsukan hadis. Lihat Ad-Do'ifah, 1 per 72, nomor 19, karya Al-Albani Rohimahullah. 10. Perbanyak zikir sampai dianggap gila. Ada di antara kebiasaan orang-orang, mereka berzikir dengan cara melampaui batas syariat Islam, yaitu berzikir dengan bilangan yang memberatkan diri seperti berzikir sebanyak 70 ribu kali, 100 ribu kali, dan lain-lain. Padahal, maksimal dari Nabi Rasulullah SAW sebanyak 100 kali dalam zikir-zikir tertentu, bukan pada semua jenis zikir. Mereka membebani diri seperti ini, karena mendengar hadis berikut. Perbanyaklah zikir, sehingga orang-orang berkata, Engkau gila. Hadis Riwayat, Ahmad, 3 per 68, Al-Hakim, 1 per 499, dan Ibnu As-Sakir, 6 per 29, 2. Hadis ini lemah karena diriwayatkan oleh Darraj Abu Samhi. Dia lemah riwayatnya yang berasal dari Abul Haid Sam, didoifkan oleh ulama Arif dalam Ad-Do'ifah, nomor 517, 2 per 9. 11. Barang siapa dunia adalah cita-citanya. Banyak hadis lemah dan palsu yang tersebar di masyarakat dan menyangkanya sebagai sabda Nabi SAW. Di antara hadis tersebut, barang siapa yang berada di waktu pagi, sedang dunia adalah cita-citanya yang terbesar, maka ia tidak akan berada dalam suatu jaminan dari Allah sedikitpun. Barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, maka ia tidak akan berada dalam suatu jaminan dari Allah sedikitpun. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin seluruhnya, maka ia bukan termasuk di antara mereka. Hadis Riwayat, Al-Hakim dalam Al-Mustadraq, 4 per 317, Al-Khotib dengan penggalan pertama dari hadis ini dalam Tarikh Bagdad, 9 per 373. Hadis ini palsu karena di dalam sanatnya terdapat rawi yang tertuduh dusta, yaitu Ishak bin Bishya. Hadis ini memiliki jalur periwayatan lain, namun ia tidak bisa menguatkan hadis di atas, karena kelemahannya tidak jauh beda dengannya. Oleh karenanya, Al-Albani menyatakan hadis ini palsu dalam Ad-Do'ifah, 309. 12. Sebab kacaunya bacaan imam. Seorang imam terkadang salah dalam bacaannya. Jika ia salah, maka muncullah beberapa persangkaan yang buruk. Ada di antara mereka berpendapat bahwa kacaunya bacaan imam disebabkan adanya di antara jamaah yang tak beres melaksanakan wudhu atau mandi junub. Ini didasari oleh hadis palsu yang bukan hujah, seperti hadis yang berbunyi. Jika kalian sholat di belakang imam kalian, perbaikilah wudhu. Kalian, karena kacaunya bacaan imam bagi imam disebabkan oleh jeleknya wudhu, orang yang ada di belakang imam. Hadis Riwayat, Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, 1 per 1 per 63. Hadis ini palsu sebab di dalamnya terdapat rawi yang majul, seperti Abdullah bin Aun bin Mihros, Abdullah bin Maimun, Rawi lain, Muhammad bin Al-Furruhon, ia seorang yang tak sikoh. Dari sisi lain, sudah dimaklumi bahwa jika Ad-Dailami bersendirian dalam meriwayatkan hadis dalam kitabnya Musnad Al-Firdaus, maka hadis itu palsu. Karenanya, ulama Arif menyatakan palsunya hadis ini dalam Ad-Do'ifah 2629. Mengusap kedua kelopak mata dengan kedua ibu jari. Ada di antara kita yang biasa melakukan amalan yang terkadang tidak diketahui dasarnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap kitab-kitab hadis, ternyata berdasarkan hadis lemah, palsu, bahkan terkadang tidak ada dalilnya. Di antara amalan kita ini yang tidak berdasar, yaitu mengusap kedua kelopak mata dengan kedua ibu jari, mereka hanya berdasarkan hadis palsu yang dinisbahkan kepada Nabi Hidir. Konon kabarnya Nabi Hidir alaihi salam berkata, Barang siapa yang mengucapkan selamat datang kekasihku dan penyejuk mataku, Muhammad bin Abdullah salallahu alaihi wa salam. Kemudian ia mencium kedua ibu jarinya dan meletakkannya pada kedua matanya. Ketika ia mendengar muadzin berkata, Maka ia tidak sakit mata selamanya. Hadis Riwayat Abul Abbas Ahmad bin Abu Bakar al-Radad al-Yamani dalam Mujibat ar-Rahmawah, Azaim al-Makfirah dengan sanat yang terdapat di dalamnya beberapa orang majul. Tidak dikenal, di samping terputus sanatnya. Karenanya ulama Arif melemahkan hadis ini dalam Ad-Do'ifah, 1 per 173, dari Riwayat Ad-Dailami dan Syaih Mashhur al-Salman dalam Al-Kawul al-Mubin, Halaman, 182. 13. Keutamaan memakai sorban ketika sholat. Memakai sorban adalah sunnah dan ciri khas kaum muslimin baik dalam sholat maupun di luar sholat, sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa hadis. Namun, tak ada satu hadispun yang menjelaskan keutamaan tertentu memakai sorban saat sholat, kecuali hadisnya lemah atau palsu, seperti hadis berikut. Sholat dua rakaat dengan memakai sorban lebih baik dibandingkan sholat tujuh puluh rakaat tanpa sorban. Hadis Riwayat Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus Sebagai mana yang disebutkan oleh As-Suyuti dalam Al-Jami'e Sogir. Hadis ini maudu, palsu. Sebagai mana yang dijelaskan oleh ulama Arif dalam Ad-Do'ifah 128, hadis ini palsu. Selanjutnya beliau juga mengomentari ulang hadis ini dalam Ad-Do'ifah 5.699. 14. Sujud menyentuh tanah. Seorang ketika sujud dalam sholat boleh ia memakai alas, menyentuhkan telapak tangan, dahi, dan anggota sujud lainnya ke tanah. Ini tak ada keutamaan tertentu baginya. Adapun hadis berikut, jika seorang di antara kalian bersujud, maka hendaknya ia menyentuhkan kedua telapak tangannya ke tanah. Semoga Allah melepaskan belenggu darinya pada hari kiamat. Hadis Riwayat, atau Broni dalam Al-Ausat, 6.58, cetakan, Dar Al-Haramain. Hadis ini adalah Do'if, lemah, tak bisa dijadikan hujah karena di dalamnya ada rawi bermasalah. Ubayt bin Muhammad, seorang rawi yang memiliki hadis-hadis mungkar. Lihat Al-Majmah, 2 per 311, nomor 2764. Sebab inilah, ulama Arif menggolongkan hadis ini lemah dalam Ad-Do'ifah, 2624. 15. Jangan sholat, jangan bicara. Jika khotib telah berada di atas mimbar dan muazzin berkumandang, maka seorang yang melaksanakan sholat tahiyyatul masjid atau sholat sunat mutlak, ia terus dalam sholatnya, tanpa harus membatalkan sholatnya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Bahkan ia boleh berbicara dengan temannya dalam kondisi itu. Jika ada hajat mendesak, ada pun hadis di bawah ini yang menjelaskan tentang tidak bolehnya sholat dan bicara dalam kondisi tersebut. Maka hadis ini batil, berikut perinciannya. Apabila khotib sudah naik mimbar, maka tidak ada lagi sholat dan tidak ada lagi ucapan. Hadis ini batil karena tidak ada asalnya sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama Arif dalam Ad-Do'ifah, 87. Namun, perlu diketahui bahwa jika azan sudah selesai ketika khotib berada di atas mimbar siap untuk berhutbah, maka seorang tidak boleh lagi berbicara dan melakukan aktivitas apapun selain sholat tahiyyatul masjid agar seluruh jamaah memfokuskan diri untuk mendengarkan khutbah. 16. Berzikir dengan tasbih Berzikir adalah ibadah yang harus didasari dengan keikhlasan dan mutabaah, keteladanan, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya seorang tidak dianjurkan menggunakan alat tasbih ketika ia berzikir sebab tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berzikir dengannya, tetapi beliau hanya berzikir dengan jari jemarinya. Adapun hadis berikut, maka ia adalah hadis palsu, tidak boleh dijadikan hujah dalam menetapkan sunahnya berzikir dengan alat tasbih. Sebaik-baik pengingat adalah alat tasbih. Sesungguhnya sesuatu yang paling afdol untuk ditempati bersujud adalah tanah dan sesuatu yang ditumbuhkan oleh tanah. Hadis Riwayat, Ad-Dailami, 4 per 98 sebagaimana dalam muhtasarnya. Hadis ini adalah hadis yang palsu sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama Arif dalam Ad-Do'ifah, 83, karena adanya rawi-rawi yang majul. 17. Menuntut ilmu di masa muda, keutamaan menuntut ilmu sangat banyak disebutkan dalam ayat-ayat maupun hadis-hadis sahih, bahkan sampai di dalam hadis yang do'if dan palsu, seperti berikut. Anak muda manapun yang tumbuh dalam menuntut ilmu dan ibadah sampai ia menjadi tua, sedangkan dia masih tetap di atas hal itu, maka Allah akan memberikannya pada hari kiamat pahala 72 orang sidikin. Hadis Riwayat, Tamam Ar-Razi dalam Al-Fawait, 2428, Ibnu Abdilbar dalam Jami Al-Ilem, 1 per 82. Namun, hadis ini derajatnya adalah do'if jidan, lemah sekali, bahkan boleh jadi hadis ini palsu, karena di dalamnya ada rawi yang bernama Yusuf bin Atiyah, dia adalah seorang yang mungkarul hadis, bahkan An-Nasai menilainya matruk, ditinggalkan karena biasa berdusta atas nama manusia. Karenanya ulama Arif menghukumi hadis ini do'if jidan dalam Ad-Do'ifah, 700. Delapan belas, bersedihlah ketika membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran memang kita dianjurkan untuk bersedih sebagai hasil renungan dan tadabur makna-makna ayat sebagaimana yang dijelaskan dalam sunnah, adapun hadis di bawah ini, sekalipun sebagian maknanya benar, namun ia bukan hujah dalam hal ini karena kelemahan hadis ini, nash hadisnya. Bacalah Al-Quran dengan perasaan sedih, karena dia turun dengan kesedihan. Hadis riwayat, Al-Holal dalam Al-Amar Bil Maruf, 20 per 2, dan Abu Said Al-Arobi dalam Mujamnya, 124 persatu. Dalam sanatnya terdapat rawi yang bernama Uwain bin Amar Al-Khoisi. Dia adalah seorang yang mungkarul hadis lagi majul menurut Al-Bukhari. Selain itu juga ada rawi yang bernama Ismail bin Saif. Dia adalah seorang yang biasa mencuri hadis dan meriwayatkan hadis yang lemah dari orang-orang yang sikoh. Tak heran jika Al-Albani menyatakan hadis ini do'if jidan, lemah sekali, dalam kitabnya Ad-Do'ifah, 2523. 19. Kekasih Allah, orang yang bertaubat dari dosa-dosanya adalah orang yang terpuji di sisi Allah berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun hadis berikut ini, maka dia adalah hadis yang palsu, tidak ada asalnya. Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Hadis ini adalah hadis yang bukan berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang imam ahlul hadis yang meriwayatkan hadis ini dalam kitab-kitab mereka. Hadis ini hanyalah disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya, Ulu Mudin, 4 per 434, dengan menyandarkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hadis ini adalah hadis palsu, tidak ada asalnya. Lihat penjelasan palsunya hadis ini dalam Ad-Do'ifah, 95, karya ulama Arif Al-Atsari. Dua puluh, ikhlas empat puluh hari, ikhlas adalah sifat orang mu'min, keutamaan ikhlas telah dimaklumi baik dalam hadis yang sohih maupun hadis yang lemah. Namun, kita tidak butuh kepada hadis Do'if seperti di bawah ini, karena itu bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Konon kabarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Barang siapa yang ikhlas karena Allah selama empat puluh hari, niscaya akan muncul mata air hikmah pada lisannya. Hadis Riwayat, Abu Nuwaim dalam Al-Hiyah, 5 persatus delapan puluh sembilan. Hadis ini Do'if, lemah, karena terdapat In-Kito, keterputusan, antara Mahul dengan Abu Ayyub Al-Ansori. Selain itu, Hajjaj bin Artoh, rawi dari Mahul adalah seorang mudalis, dan ia meriwayatkannya secara muananah. Sedang seorang mudalis jika meriwayatkan hadis secara muananah, dengan memakai kata dari, maka hadisnya Do'if, lemah. Tak heran jika ulama Arif melemahkannya dalam Ad-Do'ifah, tiga puluh delapan. Dua puluh satu, dunia dan hakikat. Banyak sekali hadis-hadis palsu yang beredar di kita, ada yang keliru maknanya, dan ada yang bagus maknanya, seperti hadis ini. Allah wahyukan kepada dunia, layanilah orang yang melayaniku, dan capaikanlah orang yang melayanimu. Hadis Riwayat, Al-Khotib dalam Tarikh Bagdad, 8 per empat puluh empat, dan Al-Hakim dalam Marifah Ulum Al-Hadis, halaman seratus satu. Hadis ini palsu, karena Al-Husayn bin Dawud Al-Balhi yang banyak meriwayatkan naskah hadis palsu dari Yazid bin Harun. Karena itu, Al-Albani menyebutkan hadis ini dalam deretan hadis-hadis palsu dalam Ad-Do'ifah. Dua puluh dua, hak anak atas orang tua seyokyanya. Orang tua memilihkan nama yang baik untuk anaknya dan mendidik ahlaknya. Sebagai mana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ada pun hadis yang berbunyi, hak seorang anak atas orang tuanya, orang tua memperbaiki nama anaknya, dan ahlaknya. Hadis Riwayat, Abu Muhammad As-Siroj Al-Khari dalam Al-Fawait, 5.32 persatu kumpulan 98, dan lainnya. Maka hadis ini palsu karena ada dua orang rawi, Muhammad Al-Fadl adalah seorang pendusta, dan Muhammad bin Isa adalah orangnya matruk. Ditinggalkan, karenanya Al-Albani mencantumkan hadis ini dalam Ad-Do'ifah, 199. Dua puluh tiga, Jumat hajinya orang fakir. Ibadah haji adalah ibadah yang dicita-citakan oleh setiap orang, sehingga setiap orang berusaha mengumpulkan harta demi ibadah itu. Namun, sebagian di antara manusia ada yang tidak sempat melaksanakannya, sehingga ia bersedih. Tetapi kesedihan itu hilang karena ia mendengarkan sebuah hadis berikut. Ayam adalah kambingnya orang fakir dari kalangan umatku, dan sholat Jumat hajinya orang fakir mereka. Hadis Riwayat, Ibnu Hiban dalam Al-Majruhin, 3.90. Namun ternyata sayangnya, hadis ini palsu, sehingga seorang muslim tidak boleh meyakini dan mengamalkannya. Dia palsu karena ada seorang rawi yang bernama Abdullah bin Zaid An-Naisaburi. Dia adalah seorang pendusta yang suka memalsukan hadis. Lihat Ad-Do'ifah, 192. 24. Nabi Ilyas dan Hidir bersaudara kandung. Ketika seseorang membaca kisah para nabi di luar Al-Quran, maka seorang harus berhati-hati. Karena di sana banyak hadis-hadis yang lemah, bahkan palsu yang berbicara tentang kehidupan para nabi. Oleh karena itu, seorang harus yakin betul bahwa hadis ini sahih berdasarkan keterangan para ulama. Baru setelah itu dia yakini, di antara hadis lemah yang menyebutkan kisah para nabi di antaranya adalah hadis berikut ini. Nabi Ilyas dan Hidir adalah dua orang bersaudara, bapak mereka dari Persia, dan ibunya dari Romawi. Hadis Riwayat, Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, 1 per 2 per 124. Hadis ini palsu karena ada dua orang rawi bermasalah dalam memalsukan hadis, yaitu Ahmad bin Khalib dan Abdurrahman bin Muhammad Al-Yahmadi. Oleh karena itu, ulama Arif menyatakan hadis ini palsu dalam Ad-Do'ifah, 2257. 25. Penduduk Surga Banyak sekali hadis-hadis palsu yang beredar di kita, terkadang maknanya lurus, namun terkadang juga menggelitik orang seperti hadis palsu berikut. Penduduk Surga adalah belalang, kecuali Musa bin Imran, karena dia memiliki jenggot sampai ke pusarnya. Hadis Riwayat, Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa'ah, 185, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, 4 per 48, dan Ar-Razi dalam Al-Fawait, 6 per 111. Hadis ini adalah hadis batil yang palsu. Dalam sanatnya terdapat seorang rawi yang suka memalsukan hadis, yaitu syaikhnya Ibnu Abi Khalid Al-Basri. Maka tak heran apabila ulama Arif mencantumkan hadis ini dalam kitabnya Ad-Do'ifah, 704. 26. Amalan sedikit, tetapi bermanfaat. Bermalas-malasan dalam beribadah sudah menjadi kebiasaan sebagian manusia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya rasa takutnya kepada Allah masih kurang, keimanan terhadap hari pembalasan masih minim, dan ada juga yang malas karena mungkin beramal dengan hadis di bawah ini. Amalan yang sedikit akan bermanfaat, jika disertai oleh ilmu, dan amalan yang banyak tidak akan bermanfaat, jika disertai kejahilan. Hadis Riwayat, Ibnu Abdilbar dalam Jami Bayan Al-Ilem Muwafatli, 1 per 145. Hadis ini Do'if, bahkan palsu, disebabkan adanya tiga rawi. 1. Muhammad bin Raubin Imran Al-Qutairi, orangnya lemah. 2. Mu'amal bin Abdur Rahman Ad-Sakofi, orang Do'if, Ibnu Adi berkata, dominan hadisnya tidak terpelihara. 3. Abad bin Abdus Samad, Ibnu Hiban berkata, Abad bin Abdus Samad menceritakan kami dari Anas tentang suatu naskah hadis, seluruhnya maudu. Palsu, Al-Albani berkata, hadis ini palsu, lihat Ad-Do'ifah, 369. 27. Kencing di lubang. Kencing di lubang adalah perkara yang boleh, kecuali jika di dalamnya ada makhluk seperti semut, maka hendaknya kita jangan kencing di tempat itu demi menyayangi makhluk Allah yang kecil ini. Ada pun hadis yang berikut, maka hadisnya Do'if. Abdullah bin Sarjis Rodiyallahu Anhu berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kencing di lubang. Hadis Riwayat, Abu Dawud, 29, dan An-Nasai, 34. Hadis ini adalah hadis yang lemah karena adanya keterputusan antara Kotada dan Abdullah bin Sarjis Rodiyallahu Anhu. Selain itu, Kotada juga adalah seorang yang mudalis. Tak heran jika ulama Arif mendoifkan hadis ini dalam Al-Irwa, 55. 28. Solusi Terakhir Talak adalah solusi terakhir ketika terjadi cekcok yang parah antara suami istri setelah melalui proses yang panjang berupa nasihat dan usaha perbaikan lainnya. Jadi, talak adalah perkara yang halal yang tidak dibenci oleh Allah jika dilakukan pada tempatnya. Ada pun hadis yang menjelaskan bahwa talak adalah perkara yang dibenci dalam segala hal. Maka hadisnya Do'if sebagaimana perinciannya berikut ini. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Azawajalla adalah talak. Hadis Riwayat, Abu Dawud, 2178, dan Ibnu Majah, 2018. Hadis ini adalah hadis yang muthorib, goncang, sanatnya sebagaimana yang kita bisa lihat penjelasannya dalam Al-Irwa, 2040, karya ulama Arif. 29. Doa Keluar WC Ada sebuah hadis yang menyebutkan doa keluar WC. Doa ini banyak disebarkan dan dimasyurkan. Ternyata hadisnya lemah sebagaimana dalam penjelasan berikut ini. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kugangguan, kotoran, ini dan telah menyehatkan aku. Hadis Riwayat, Ibnu Majah dalam Sunannya, 301. Hadis ini adalah hadis yang doif karena dalam sanatnya terdapat rawi yang bernama Ismail bin Muslim Al-Maki. Dia adalah seorang yang lemah hadisnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Hafiz dalam Et-Takrib. Hadis ini memiliki syahid dari riwayat Ibnu Sunni dalam Amal Al-Yawmualailah, 29. Namun hadis ini juga lemah, karena ada seorang yang majul dalam sanatnya, yaitu Al-Faid. Hadis ini dilemahkan oleh ulama Arif dalam Al-Irwa, 53. 30. Ketentuan dan takdir Allah. Ketentuan dan takdir Allah adalah perkara goib yang tidak boleh ditetapkan dengan hadis lemah, apalagi palsu, seperti hadis ini. Apabila Allah ingin melaksanakan ketentuan dan takdirnya, maka Allah akan menarik, menghilangkan akalnya orang-orang yang memiliki pikiran, sehingga Allah melaksanakan ketentuan dan takdirnya pada mereka. Hadis Riwayat Al-Khotib dalam Tarikh Bagdad, 14.99, Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, 1.1.100, dari jalur Abu Nuwaim dalam Tarikh Asbihan, 2.332. Hadis ini lemah bahkan boleh jadi palsu karena rawi yang bernama Lahik bin Al-Husayn. Sebagian ahlul hadis menuduhnya pendusta dan suka memalsukan hadis, karenanya, ulama Arif memasukkannya dalam kitabnya. Ad-Do'ifah, 2.215, 31. Taubat yang benar, seorang ketika telah bertaubat dari suatu dosa hendaknya ia berusaha dengan sekuat tenaga meninggalkan dosa itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Adapun hadis berikut, maka ia adalah hadis doif, lemah. Taubat dari dosa, engkau tidak kembali kepadanya selama-lamanya. Hadis Riwayat, Abul Qasim Al-Hurfi dalam Asir Majalismin Al-Amali, 230, dan Al-Bayhaqi dalam Shu'abul Iman, 7.036. Hadis ini lemah karena dalam sanatnya terdapat rawi yang bernama Ibrahim bin Muslim Al-Hijri. Dia adalah seorang yang layinul hadis, lembek hadisnya. Selain itu, juga ada Bakar bin Hunais, seorang yang soduk, jujur, tetapi memiliki beberapa kesalahan, karenanya ulama Arif melemahkannya dalam Ad-Do'ifah, 2.233. 32. Adam turun di India dalam kisah-kisah para Nabi dan Rasul disebutkan kisah masyur bahwa Adam turun di negeri India, berdasarkan hadis yang lemah berikut ini. Nabi Adam turun di India dan beliau merasa asing. Maka turunlah Jibril seraya mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Ashadu ala ilaha ilaullah, dua kali, Ashadu ana Muhammad dan Rasulullah, dua kali, Adam bertanya, siapakah Muhammad itu? Jibril menjawab, cucumu yang paling terakhir dari kalangan terakhir. Hadis Riwayat, Ibnu Asakir dalam tarikh Dimashqo, dua per 323.2. Hadis ini doif, lemah, atau palsu karena ada seorang rawi dalam sanatnya yang bernama Muhammad bin Abdillah bin Sulaiman. Orang yang bernama seperti ini ada dua, yang pertama dipanggil Al-Kufi, orangnya Majul, tidak dikenal. Sedang orang yang seperti ini hadisnya lemah, yang satunya lagi, dikenal dengan Al-Hurasani. Orang ini tertuduh dusta, jika dia yang terdapat dalam sanat ini, maka hadis ini palsu. Hadis ini didoifkan oleh ulama Arif dalam Ad-Doifah, 403. 33. Bagi-bagi keburukan, mengangkat dan merendahkan derajat suatu bangsa harus didasari oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun hadis di bawah, maka tidak boleh dijadikan dalil dalam merendahkan suku barbar, karena kelemahan hadis ini. Keburukan ada 70 bagian, satu bagian pada jin dan manusia, dan 69 bagian pada orang-orang barbar. Hadis Riwayat, Yaqub bin Sufyan al-Fasawi dalam Al-Mari Fahwa et-Tarih, 2 per 489, Ad-Tobrani dalam Al-Ausat, 8672, dan Ibnu Qoni, dalam Mu'jam e-Sahabah. Mengangkat dan merendahkan derajat suatu bangsa harus didasari oleh dalil dari Al-Quran dan hadis. Hadis ini adalah hadis yang lemah menurut penilaian ulama Arif al-Atsari dalam asil sila Ad-Doifah, 2535. Karena dalam hadis ini terdapat dua penyakit, In-Kito, keterputusan, antara Yazid bin Abi Habib dengan Abu Khois, dan terjadinya itrop, kesimpang siuran, dari sisi sanat akibat kelemahan seorang rawi yang bernama Abu Solih, dikenal dengan Katib al-Laits. 34. Kisah Nabi Idris bersama Malaikat Maut. Di sana ada sebuah kisah palsu yang dinisbahkan secara dusta kepada Nabi Idris, bunyi hadis itu. Sesungguhnya Nabi Idris dulu berteman dengan Malaikat Maut, lalu ia pun meminta kepadanya agar diperlihatkan surga dan neraka. Maka Idris pun naik, ke langit, lalu Malaikat Maut memperlihatkan neraka kepadanya. Lalu Idris kaget sehingga hampir pinsan, maka Malaikat Maut mengelilingkan sayapnya pada Idris Seraya berkata, Bukankah engkau telah melihatnya? Idris berkata, Ya, sama sekali aku belum pernah melihatnya seperti hari ini. Kemudian, Malaikat Maut membawanya sampai ia memperlihatkan surga kepada Nabi Idris Seraya masuk ke dalamnya. Malaikat Maut berkata, Pergilah, sesungguhnya engkau telah melihatnya. Kemana? Tanya Idris. Ketempatmu semula, jawab Malaikat Maut. Tidak, demi Allah, aku tak akan keluar setelah aku memasukinya, tukas Idris. Lalu dikatakanlah kepada Malaikat Maut, Bukankah engkau yang telah memasukkannya? Sesungguhnya seorang yang telah memasukkannya tidak boleh keluar darinya. Hadis Riwayat, At Tobroni dalam Almu Jam al-Ausat, 2 per 177, 1 per 7406. Hadis ini adalah hadis maudu, palsu, karena dalam sanatnya terdapat rawi yang tertudu dusta, yaitu Ibrahim bin Abdullah bin Halid al-Mishisi. Sebab itu, hadis ini dicantumkan oleh ulama Arif dalam kumpulan hadis-hadis palsu di dalam kitabnya Ad Do'ifah, 339. 35. Empat berkah dari langit, di antara hadis palsu yang beredar di kita adalah berikut ini. Konon kabarnya Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya Allah telah menurunkan empat berkah dari langit ke bumi, maka Allah menurunkan besi, api, air, dan garam. Hadis Riwayat, Ad Daylami dalam Musnad al-Firdaus, 1 per 2 per 221. Hadis ini palsu, tak benar datangnya dari Nabi SAW, dalam sanatnya terdapat Saif bin Muhammad, seorang pendusta, karenanya, ulama Arif al-Atsari rohimahullah menyatakan hadis ini palsu dalam Ad Do'ifah, 3053. 36. Fadilah mendatangi sholat jamaah. Fadilah sholat berjamaah banyak disebutkan dalam hadis-hadis sohih. Adapun hadis berikut adalah hadis lemah, tak boleh diamalkan, dan diyakini sebagai sabda Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sering berjalan menuju masjid dalam kondisi gelap, mereka itu adalah orang yang berada dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Hadis Riwayat, Ibnu Majah dalam sunannya, 779, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, 1 per 281, dan Ibnu Asakir dalam tarikh Dimashqo, 17 per 456, dan 52 per 18. Hadis ini adalah doif, lemah, karena ada dua rawi yang bermasalah dalam sanatnya, Muhammad bin Rofi dan Ismail bin Iyasi. Walau Ismail sikoh, namun jika ia meriwayatkan hadis dari selain orang-orang Syam, maka hadisnya lemah. Hadis ini ia riwayatkan dari Muhammad bin Rofi, seorang penduduk Madinah. Kedoifan hadis ini telah ditegaskan oleh Ulama Arif al-Atsari dalam Ad Doifah, 3059. 37. Padamkan neraka dengan sholat. Jika kita mau mengoleksi hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan sholat, maka terlalu banyak. Namun, di sini ada hadis lemah dalam hal ini, yaitu hadis yang berbunyi. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki seorang malaikat yang memanggil setiap kali sholat. Wahai anak Adam, bangkitlah menuju api. Neraka, kalian yang telah kalian nyalakan bagi diri kalian, maka padamkanlah api itu dengan sholat. Hadis Riwayat, Atta Berani dalam Al-Ausat, 9452. Dan Esh Sogir, 1135. Abu Nuwayim dalam Al-Hiyah, 3 per 42 sampai 43, dan lainnya. Hadis ini lemah karena ada seorang rawi bernama Yahya bin Zuhair Al-Qurasi. Dia adalah seorang majul, tak dikenal olehnya. Ulama Arif Rohimahullah melemahkan hadis ini dalam Ad Doifah, 3057. 38. Orang baik dibutuhkan orang. Di antara hadis palsu yang biasa diucapkan oleh sebagian dai-dai adalah hadis berikut. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan menjadikan kebutuhan-kebutuhan manusia kepadanya. Hadis Riwayat, Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, 1 per 1 per 95. Hadis ini palsu disebabkan oleh adanya rawi dalam sanatnya yang bernama Yahya bin Syabib. Dia seorang pemalsu hadis. Karenanya ulama Arif meletakkan hadis ini dalam Ad Doifah, 2224. 39. Manusia yang terburuk kedudukannya. Banyak sekali hadis-hadis lemah yang tersebar di kalangan kita, namun bahwa itu bukanlah sabda Rasulullah SAW, seperti hadis. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya, orang yang menghilangkan, menghancurkan, akhiratnya dengan dunia orang lain. Hadis Riwayat, At-Toyalisi dalam Al-Musnad, 2398, dan Al-Bayhaqi dalam Shu'abul Iman, 6.938. Hadis ini adalah hadis Doif, lemah, karena rawi yang bernama Syah Hadis Riwayat bin Hausyab, seorang jelek hapalannya dan banyak mimur salkan hadis, dan Al-Hakam bin Zakwan, seorang yang makbul. Intinya, hadis ini lemah sebagaimana yang dikatakan oleh Ulama Arif dalam Ad Doifah, 2229. 40. Bertakwa di masa tua. Bertakwa kepada Allah bukan hanya di masa tua, bahkan juga harus di masa muda. Namun, tentunya ketakwaan lebih ditingkatkan lagi di masa tua berdasarkan hadis-hadis sohih, bukan berdasarkan hadis palsu ini. Jika telah datang lewat empat puluh tahun pada diri seorang hamba, maka wajib baginya untuk takut dan khawatir kepada Allah Ta'ala. Hadis Riwayat, Ad-Dailami dalam Al-Firdaus, 1.89. Hadis ini palsu karena ada rawi dalam sanatnya yang bernama Ahmad bin Nasr bin Abdillah yang dikenal dengan as dari. Dia adalah seorang pemalsu hadis, pendusta, dan dajal, karenanya Al-Albani Al-Atsari menyatakannya palsu dalam Ad Doifah, 2200. 41. Memulai dengan Hamdallah. Ada sebuah hadis yang masyur dalam kitab-kitab dan lisan kita yang menjelaskan harusnya seseorang memulai segala urusan yang penting dengan membaca Alhamdulillah. Namun, hadis ini lemah sebagaimana berikut ini perinciannya. Segala urusan penting yang tidak dimulai di dalamnya dengan Alhamdulillah, maka urusan itu akan terputus. Hadis Riwayat, Ibnu Majah dalam Sunannya, 1894. Hadis ini lemah karena kemursalaan yang terjadi pada sanatnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Dawud dalam Sunannya, 2 per enam ratus tujuh puluh tujuh, dan ulama Arif. Karenanya, Al-Albani melemahkan hadis ini dalam Al-Irwa, 2. 42. Tanda Tawadu. Tawadu adalah perkara yang dianjurkan karena dia adalah ahlak yang mulia, saking mulianya sampai dalam hadis yang palsu pun disebutkan kemuliaannya, seperti hadis berikut. Di antara bentuk ketawaduan, seorang mau meminum sisa minuman saudaranya, barang siapa yang meminum sisa minum saudaranya, karena mencari wajah Allah Ta'ala, maka akan diangkat derajatnya sebanyak tujuh puluh derajat, dan akan dihapuskan tujuh puluh kesalahan darinya, serta dituliskan baginya tujuh puluh derajat. Hadis Riwayat, Ad-Daw Qutni sebagaimana dalam Al-Mauduat, 3 per empat puluh, Karya Ibnu Juwazi. Hadis ini adalah hadis yang palsu karena ada seorang rawi yang bernama Nuh bin Abi Maryam. Dia adalah seorang yang tertuduh dusta. Selain itu hadis ini semakin lemah karena Ibnu Juraid. Seorang rawi dalam hadis ini adalah seorang yang mudalis, sedangkan ia meriwayatkannya secara muananah, menggunakan lafat dari. Demikian penjelasan ulama Arif secara ringkas dalam kitabnya Ad-Do'ifah, 79. 43. Orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung banyak disinggung dalam Al-Quran dan sunnah yang sahihah, bahkan dalam hadis yang doif pun, seperti hadis berikut. Beruntunglah orang yang diamnya adalah tafakur, pandangannya adalah ibroh, beruntunglah orang yang mendapatkan istighfar yang banyak dalam catatan amalannya. Hadis Riwayat, Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, satu persatu perseratus dua puluh tiga. Hadis ini adalah doif karena dalam sanatnya terdapat dua orang yang majul, tidak dikenal, yaitu Abu Husyaib Ziyad bin Abdurrahman, dan Hussain bin Mansur al-Asadi al-Kufi dan juga seorang yang lemah. Hiban Ibnu Ali al-Anazi, ulama arif menghukumi hadis ini doif, lemah, dalam Ad-Do'ifah, 2519. 44. Makanan dunia dan akhirat. Banyak sekali hadis doif yang tersebar di kita, utamanya hadis-hadis yang berkaitan dengan janji-janji dan keutamaan, seperti hadis ini. Seutama-utamanya makanan dunia dan akhirat adalah daging. Hadis Riwayat, Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa, 1264. Hadis ini dihukumi doif jidan oleh al-Muhadis Muhammad Nasiruddin al-Albani al-Atsari dalam Ad-Do'ifah, 2518, karena ada seorang rawi yang bernama Amr bin Bakar As-Saksaki. Hadis-hadisnya menyerupai hadis palsu, sebab itu Al-Hafiz menggelarinya dengan matruk, ditinggalkan karena biasa berdusta atas nama manusia, selain itu, anaknya, Ibrahim bin Amr As-Saksaki, yang meriwayatkan darinya senasib dengan ayahnya. 45. Berzikir setiap saat. Berzikir setiap saat merupakan perkara yang dianjurkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis Sohih, bahkan dalam hadis-hadis doif, seperti hadis ini. Perbanyaklah zikir kepada Allah dalam segala kondisi, karena tak ada suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, dan lebih menyelamatkan seorang hamba dari segala kejelekan di dunia, dan akhirat dibandingkan zikir kepada Allah. Hadis Riwayat, Addiya Al-Makdisi dalam Al-Muhtaroh, 7.112.1. Hadis ini palsu, karena Abu Abdir Rahman Asy Syami. Dia adalah seorang pendusta seperti yang dinyatakan oleh Al-Asdi Rohim Mahullah. Ada penguat bagi hadis ini dari Riwayat Al-Bayhaqi. Sayangnya hadis ini juga palsu, karena ada rawinya bernama Marwan bin Salim Al-Ghifari Al-Jazari. Dia adalah pendusta. Lihat rincian palsunya hadis ini dalam Ad Do'ifah, 2617. 46. Hati-hati dengan dunia. Seorang manusia di dunia ibaratnya seorang musafir, ia singgah mengambil bekal menuju akhirat berupa amal solih. Namun, dunia terkadang memperdaya kebanyakan manusia. Waspadalah terhadap dunia, karena ia lebih memperdaya dibandingkan harut dan marut. Namun sayang, hadis ini adalah palsu, tak ada asalnya. Hadis ini disebutkan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulu Mudin, padahal ia palsu. Al-Iroqi dalam Takrijah Al-Ihya, 377, menukil dari Az-Zahabi bahwa hadis ini mungkar, tak ada asalnya. Sebab itu, Al-Albani menempatkannya dalam Ad Do'ifah, 34, sebagai tempat bagi hadis palsu dan doif. 47. Siapa yang azan, dia yang ikomat, barang siapa yang azan, maka dialah yang ikomat. Hadis Riwayat, Abu Dawud, 514, At-Tirmidzi, 199, dan lainnya. Hadis ini lemah karena berasal dari Abdurrahman bin Ziyad Al-Afriqi. Dia lemah hafalannya. Sebab itu, Al-Albani melemahkannya dalam Ad Do'ifah, nomor 35, dan Al-Iruwa, 237. Ulama Arif berkata dalam Ad Do'ifah, 1 per 110, di antara dampak negatif hadis ini. Dia merupakan sebab timbul perselisihan di antara orang-orang yang mau sholat, sebagaimana hal itu sering terjadi. Yaitu ketika tukang azan terlambat masuk masjid karena ada uzur. Sebagian orang yang hadir ingin mengikomati sholat, maka tak ada seorang pun di antara mereka kecuali ia menghalanginya seraya berhujah dengan hadis ini. Orang miskin ini tidaklah tahu kalau hadisnya lemah, tidak boleh mengasalkannya kepada Nabi SAW, terlebih lagi melarang orang bersegera menuju ketaatan kepada Allah, yaitu mengikomati sholat. 48. Barang siapa yang tidak mengenal imamnya, ketaatan kepada penguasa merupakan perkara asasi di kalangan Ahlus Sunnah. Sebaliknya, mendurhakai mereka merupakan perkara yang diharamkan, apalagi jika sampai menghina, merendahkan mereka, dan mencabut tangan darinya, karena hal ini akan menimbulkan kerusakan di kalangan hamba-hamba Allah. Banyak sekali dalil-dalil baik dalam Alkitab, maupun Sunnah yang memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah Muslim, dan mengharamkan durhaka kepada mereka. Namun, ada satu hal yang bahwa di sana ada sebuah hadis yang do'if dalam masalah ini. Barang siapa yang tidak mengenal imam, penguasa, di zamannya, maka ia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah. Ahmad bin Abdul Halim Al-Haroni berkata, Demi Allah, Rasulullah SAW tidaklah pernah mengatakan demikian. Lihat Ad Do'ifah, 1 per 525. Ulama Arif Rohimahullah berkata setelah menyatakan bahwa hadis ini tidak ada asal-muasalnya. Hadis ini pernah aku lihat dalam sebagian kitab-kitab orang-orang Syiah dan sebagian kitab orang-orang Kodiyaniyah, Ahmadiyah. Mereka menjadikannya sebagai dalil tentang wajibnya beriman kepada Nabi palsu, Mirza Gulam Ahmad. Andaikan hadis ini sahih, niscaya tidak ada isyarat sedikitpun tentang sesuatu yang mereka sangka. Paling tidak intinya kaum Muslimin wajib mengangkat seorang pemerintah yang akan dibayat. Lihat asil silah Ad Do'ifah, nomor 350. 49. Agama adalah akal. Ada sebuah hadis yang biasa digunakan orang dan mashhur menunjukkan keutamaan akal dan pikiran. Namun, kebanyakan orang tidak mengenal kepalsuan hadis tersebut. Ada pun hadis yang dimaksud. Lafaznya sebagai berikut. Agama adalah akal pikiran, barang siapa yang tidak ada agamanya, maka tidak ada akal pikirannya. Hadis Riwayat, An-Nasai dalam Al-Quna dari jalurnya Ad-Daulabi dalam Al-Quna wa'al Asma, dua perseratus empat, dari Abu Malik Bisir bin Holib dan Az-Zuhri dari Majma bin Jariyah dari pamannya. Hadis ini adalah hadis lemah yang batil karena ada rawinya yang majul, yaitu Bisir bin Holib, Bahkan Ibnu Qoyim Rahimahullah berkata dalam Al-Manar Al-Munif, halaman, 25, hadis yang berbicara tentang akal seluruhnya palsu. Oleh karena itu, ulama Arif berkata, di antara hal yang perlu diingatkan bahwa semua hadis yang datang menyebutkan keutamaan akal adalah tidak sahih sedikitpun, hadis-hadis tersebut berkisar antara lemah dan palsu. Sungguh aku telah memeriksa, di antaranya hadis yang dibawakan oleh Abu Bakar Ibnu Abid Dunya dalam kitabnya Al-Aql Wafatlu. Maka aku menemukannya sebagaimana yang telah aku utarakan, tidak ada yang sahih sama sekali. Lihat Ad-Do'ifah, satu per lima puluh empat. Lima puluh, mengusap tengkuk ketika wudhu, sebagian kaum Muslimin, ketika dia berwudhu, maka ia mengusap tengkuknya. Benarkah hal ini ada hadisnya yang bisa dijadikan hujah? Jawabannya, hadis ada namun ia merupakan hadis palsu. Mengusap tengkuk merupakan pelindung dari penyakit dengki. An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu, satu per empat puluh lima, ini adalah hadis palsu, bukan sabdan Nabi SAW. Ulama Arif berkata, hadis ini palsu, lihat Ad-Do'ifah, satu per seratus enam puluh tujuh. Dari sini, kita mengetahui tentang tidak disyariatkannya mengusap tengkuk ketika berwudhu, karena tidak ada hadis yang sahih menetapkannya. Ada pun hadis ini, sebagaimana yang kita lihat merupakan hadis palsu, jadi tidak boleh diamalkan dan dijadikan hujah dalam menetapkan suatu hukum. Semoga kita bisa terhindar dari berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Dan selalu mengamalkan apa-apa yang datangnya dari beliau SAW. Salam beserta para sahabatnya Rodiaullohu, An-Huma, Amin. Wa'ullohu, Al-Hambisawab, wa'salaullohu, ala Nabiina Muhammad wa'ala'alihi wa'subihi wa salam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.